halo 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 guys jangan lupa ya subscribe channel aku sekarang dan klik like pada video aku serta comment dan juga share jangan lupa sekali lagi aku itu sampai tiga harus udah subscribe ya satu dua tiga Oke terima kasih nah ini nih udah dicuci kita olesin jadi deh Halo Assalamualaikum kembali hadir channel Anur suci di video kali ini aku baru muncul dan karena banyak sekali lagi udah berita virus COVID-19 ya yaitu virus Corona yang semakin hari semakin meluas jadi kita disarankan untuk benar-benar menjaga diri jangan keluar rumah dulu sering rajin cuci tangan dan juga kita setelah cuci tangan kita pakai hand sanitizer dan kemungkinan karena hand sanitizer itu lagi diperlukan masyarakat jadi harganya tuh naik melonjak sampai entah yang sekitar 60 mili aja itu bisa 45.000 padahal 60 mili itu sedikit ya jadi disini kita nggak perlu lagi beli hand sanitizer dan itu kadang barangnya juga mesti lama nunggu ridinya kan karena barangnya kebanyakan kosong kalau kita nyari atau apotik ataupun dinomaret jadi aku bakal kasih tahu kalian cara membuat hand sanitizer di rumah yaitu bahannya dengan alkohol ini aku pakai alkohol yang 100 mili terus aloe vera karena aku enggak ada aloe vera untuk jelinya jadi aku pakai lidah buaya alami ini yang udah di blender ya jadi nanti tinggal dicampurkan aja terus untuk wanginya namanya juga lidah buaya alami ini tuh pasti baunya itu nyengat seharusnya pakai essential oil cuman disini aku cari udah keliling kesana-keliling ke Indomaret kalau Alfamart itu nggak ada jadi aku pakai baby oil aja nah ini lebih murah juga dan kalian siapkan wadah sekitar sini atau berapa yang kalian perlukan aku disini mau pakai dua wadah biar banyak jadi disini kita mencampurkan alkohol dan aloe vera nya lidah buaya itu harus 1 banding dua ya misalnya alkoholnya 200 mili aloe vera nya tuh 100 mili nah jadi karena alkohol aku 100 mili berarti aloe vera aku sekitar 50 mili gitu oke langsung aja aku kasih tahu cara-caranya ya Nah ini tadi lidah buaya udah aku tuang kesini ya dan sekarang pertama kita campurkan dulu baby oil nya biar wangi ya kalian kan tahu sendiri baby oil ini eh maksudnya lidah buaya ini bau ya kan bauknya itu nggak enak banget terus kita campur baby oil secukupnya aja kira-kira udah wangi di tumpah kira-kira udah wangi yaudah gitu tuh tapi alkoholnya terakhir aja kita masukin karena alkohol ini kan kalau terlalu lama terbuka suhu apanya dinginnya itu bisa hilang nah ini secukupnya aja sampai wangi aja tuh udah wangi nah ini diaduk terus terus nanti dimasukkan ke wadah semprotan seperti ini jadi kita pakai nya tinggal enak aja oke langkah selanjutnya kita masukkan alkoholnya ya ini semua aja dimasukin kita kacau dulu jangan lama-lama jangan lama-lama udah aku habisin ini ya oke sekarang kita pindahkan langsung ke wadah semprotan oke langsung aja kita masukkan ke wadah ini ya jadi оO oO 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 oOO הlan jadi ihhh ke Hai kita enggak perlu repot-repot aku cari hand sanitizer lagi ya ini juga udah bahan yang alami dan harganya juga enggak mahal kok harganya murah banget mudah dicari itu aja sih dan kita juga jadi lebih bersih dengan menggunakan cintizer ini Ufff gelundir ya maklum-maklum aja udah saya langsung juga buaya alami sekarang aku mau masukin ke wadah yang satunya dia kelihatan agak berminyak dimana, oh tumpah sorry kena jelly lidah buaya itu oh ini tadi kan waktu aku blender dia berbuih terus ini buihnya udah hilang dia jadi kayak berminyak kayaknya tempatnya kurang udah selesai masih ada sisanya ini kita sekarang kita tes ya pasikan air tadi botolnya baru aja dikit nah ini udah dicuci kita olesin jadi deh karena kita pakai alkohol ini dia jadinya dingin sendiri kering sendiri masuknya oke selesai oke sampai disini dulu video aku kali ini sekali lagi buat teman-teman karena adanya virus corona ini kita gak perlu panik yang kita perlukan hanya menjaga diri aja menjaga kebersihan dan jangan keluar rumah dulu kalaupun keluar hanya untuk keperluan yang penting kita bisa jaga jarak dengan orang dan kita jangan sampai bersentuhan dengan orang yang gak kita kenal disini kita juga perlu karena wabah virus corona ini kita harus dirajinkan untuk berwudu beribadah dan berdoa selalu agar covid-19 ini segera berlalu karena sebentar lagi bulan ramadhan jangan sampai bulan ramadhan kita itu sunyi seperti ini gak ada orang yang keluar rumah kita gak bisa menjalankan ibadah seperti biasanya kan kita rasanya jadi benar-benar berbeda gitu lah mungkin ini semua teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua para hambanya jadi kita banyak-banyak beribadah yang pastinya kita juga berdoa selalu semoga masalah ini cepat selesai dan kita bisa menjamut bulan ramadhan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan seperti biasanya dan juga kita semoga kita bisa berkumpul juga di hari raya idul fitri nanti amin kita sama-sama berdoa ya teman-teman semoga semuanya cepat berlalu amin ya robal alami oke jangan lupa ya kita sama-sama beribadah dan selalu berdoa sampai disini dulu video uci kali ini jangan lupa like video uci komen di bawah dan subscribe terima kasih jangan lupa share juga ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh